Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Mas Oji Teman-teman kali ini saya ingin berbagi Tentang tips Agar video teman-teman itu Tidak Atau fanspeak teman-teman tidak mendapatkan pelanggaran Dari standar komunitas facebook Pertama langkah pertama Apa yang perlu teman-teman lakukan adalah Teman-teman membaca persyaratan Atau standar komunitas Dari pada fanspeak facebook Apa-apa saja Yang tidak diperbolehkan Dan apa-apa saja yang diperbolehkan Tapi kali ini Kita abaikan itu karena kali ini Saya akan berbagi pengalaman Saya sendiri untuk teman-teman Pertama adalah Ketika teman-teman mengambil video Dari sumber manapun Diusahakan teman-teman itu Memberikan sumber search Di dalam video teman-teman Entah itu kecil, besar, serah Tanpa mengupload secara langsung Video yang teman-teman ambil Tanpa menambahkan editan Langsung mengupload Itu tidak disarankan bagi saya Ya teman-teman Karena Itu akan mudah sekali Fanspeak teman-teman itu Terkena pelanggaran Yang namanya Pelanggaran Konten tidak original Yang kedua teman-teman Menambahkan sebuah Caption Atau logo fanspeak teman-teman ini Di dalam video Misalkan video teman-teman Namanya Viral Terkini Video yang teman-teman upload Teman-teman tambahkan Sebuah watermark Kecil Di atas video Atau di pojok kanan Kiri Atas Selain daripada sumber tersebut Teman-teman tambahkan Editor Editor Bayi Viral terkini Misalkan Atau contoh Dari Pelanggaran Konten tidak original Atau pembuat Kurang menambahkan Fitur-fitur tambahan Di dalam video Yang teman-teman upload Yang ketiga Teman-teman Mengubah resolusi Dan ukuran video Teman-teman Dari semuanya Video Resolusi Berapa Teman-teman Kurangilah Itu Resolusi Ukuran Video Teman-teman Sebelum Teman-teman upload Nah Itu Untuk Video Yang Mau kita upload Kemudian Sumber yang kita ambil Itu Teman-teman Jangan Mengambil sumber Dari fanspeak orang Atau Fanspeak Yang sudah Dimonetisasi Atau fanspeak Yang sudah Tahu tentang Fitur jidai iklan Facebook Maka nanti Kalau orang tersebut Menertai Teman-teman Mengambil dari Sumber fanspeak Yang sudah Diedit oleh Orang Capek Dia mengedit Teman-teman upload Kembali Sudah pasti Sang Yang punya Video itu Marah Dan Bisa melaporkan Postingan kita itu Kepada pihak Facebook Misalkan ya Yang perlu kita perhatikan Adalah Admin Atau Seseorang Akun Facebook Yang mempunyai fanspeak Itu Dilarang Menyebarkan Secara Tidak Autentik Membabi buta Share Setiap hari Kedalam Grup-grup Yang dia bergabung Nah Itu Akan mendapatkan Pelanggaran Interaksi Tidak Autentik Teman-teman Membagikan Konten Secara Tidak Wajar Teman-teman Pasti sudah Mengetahui Bagaimana Teknik-teknik Kita Mempromosikan Video kita Bagaimana Teknik-teknik Video kita Agar Dilihat Banyak Orang Mungkin Masing-masing Daripada Creator Sudah Mengetahui Teknik-teknik Tersebut Masing-masing Orang Berbeda-beda Kalau Saya Sendiri Lebih Mengutamakan Tidak Meng-share Video Teman-teman Karena Saya Lebih Mengutamakan Video itu Organik Mendapatkan View Dan Share Kemudian Masuk Kedalam List Watch Di Facebook Karena Rata-bata Video Yang Saya Tonton Tidak Langsung Viral Masuk Dulu Di List Watch Di Dua Hal Ini Sudah Saya Terapkan Dua Hal Sederhana Mengedit Video Menambahkan Watermark Fanspec Kita Video Fanspec Kita Kemudian Menambahkan Sumber Tidak Men-share Secara Babi Buta Yang Terakhir Adalah Teman-teman Hindari Jenis-jenis Video Yang Mau Teman-teman Upload Seperti Apa Karena Banyak Orang Men-upload Video Yang Asal Upload Tidak Memperhatikan Jenis-jenis Video Misalkan Video Tentang Kekerasan Maka Kalaupun Kita Upload Kalaupun Tidak Mendapat Pelanggaran Paling-paling Juga Nanti Video Itu Tidak Bisa Diminjurkan Iklan Ataupun Iklan Terbatas Karena Tidak Sesuai Dengan Stadar Komunitas Daripada Facebook Saya Sarankan Sangat Untuk Menghindari Video-video Yang Mengandung Konten Seksual Kekerasan Terorisme Anak Kecil Ketelanjangan Pertengkaran Itu Ditarilah Lebih Kedalam Video-video Yang Memberi Kemaslah Tanah Untuk Para Pengikut Kita Jangan Jangan Yang Tidak Bervaedah Ini Tidak Bagus Bagi Kesehatan Penspek Kita Mungkin Itu Teman Teman Sering Kita Pada Kesehatan Kali Ini Sampai Jumpa Di Video-video Selanjutnya Silahkan Teman Bertanya Melalui Komentar Video Ini Kalau Suka Di Like Kalau Ingin Berlangganan Di Subscribe Kalau Ingin Menonton Video Lain Silahkan Cari List Daftar Video Di Channel Saya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh